Ya teman-teman, kita udah nyampe di museum tekstil Jangan-jangan ada yang baru tau nih kalo ada museum tekstil di Jakarta Yuk kita eksplor ke dalem Terima kasih telah menonton Ya teman-teman, dulunya ini adalah sebuah villa Yang dimiliki oleh seorang berkebangsaan Perancis Yang tinggal di Batavia Wow Kalo dulu tinggal disini rumah segede gambreng gini Keren banget Keren-keren Belakangnya ada taman, ada kolam Aku kalo ngebayangin bisa melihara ikan Kolamnya pasti gede banget waktu itu Wow Dan bangunannya masih cukup terawat sih Keren-keren Wow, keren banget. Ini namanya ruang betawi. Wow, ini adalah alat tenunnya. Aku jadi ingat waktu aku ke masyarakat Badui Luar, di sana juga mereka kesehariannya, para perempuan dewasa, mereka menenun. Dan katanya itu udah berlangsung lama banget. Jadi menarik gitu ya. Ternyata masyarakat Indonesia, Nusantara pada umumnya zaman dulu pun udah punya kebiasaan untuk menenun dengan caranya masing-masing. Mesinnya masih sederhana, ada yang manual, ada juga yang udah pake mesin seperti yang ini. Wow, keren banget Indonesia. Wah, ini juga nih mesin zaman dulu nih. Gile. Timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Budaya Indonesia, khususnya budaya kain, tenun, tekstil. Keren banget. Lanjut lagi. Jadi teman-teman di Pendopo Batik ini, teman-teman bisa belajar bikin batik. Kita beli bahannya ini. Ini seharga Rp40.000. Terus yang kedua, kita cari motif yang kita mau di situ. Tidak banyak pilihan motifnya. Digambar pake pensil. Di sini. Ini pensilnya udah dikasih. Setelah dipensil, baru ke situ. Ini cantingnya. Ini bahan bakunya. Lilitnya. Tadi kita baru dari sana, bangunan utamanya. Yang dulunya adalah villa. Sekarang kita mau bergeser ke sebelah kanannya. Mari kita masuk. Wow. Kita isi buku tangguh dulu. Ini bahan pewarnanya nih. Ada kayu secang, kulit kayu terigi, kayu mahoni, kayu tegeran, macam-macam. Karena kalau di sini adalah, ternyata batik itu ada motif capnya. Aku baru tahu. Kirain di print atau di ukir tulis. Ternyata ada capnya. Ternyata ada capnya. Yaitu usianya udah 118 tahun. Ini tua banget dibuat tahun 1910. Kekile. Kok awet-awet nyimpannya ya? Ini juga 1900. Dari batik Sumatera. Oke, fix. Mulai saat ini, ke meja batik aku, akan aku suruh Ochi simpan. Yang udah gak muat karena ukuran ini kekecilan. Siapa tahu 100 tahun, 200 tahun lagi, akan dipajang di museum ini juga. Bener. Inspirasi. Wow, ini juga batiknya dari tahun 1900 dibuatnya. Udah tidak 118 tahun usianya. Wow. Jadi inilah perjalanan Apoiko Explore Museum Tekstil di Jakarta. Bagi teman-teman yang belum tahu, lokasinya persis ada di sebelah Pasar Tanabang. Keren banget koleksi di sini. Satu hal yang menarik bagi aku di sini adalah, aku akan semakin menghargai batik. Dulu aku tahu, batik adalah ciri khas Indonesia. Batik adalah warisan budaya, sejarah, dan juga keragaman Indonesia. Tapi sejak ke museum ini, aku makin menghargai setiap motif, setiap bahan, atau juga setiap warna, pola yang dipakai di batik yang aku kenakan, ataupun yang orang lain kenakan. Meskipun aku tahu, untuk bisa tahu ini batik dari mana, khas dari mana, itu butuh proses, dan aku gak akan bisa menguasainya, aku yakin. Tapi paling gak dengan menghargai apa yang aku kenakan, batik, dan itu jadi salah satu hal yang berubah dari diri aku. Jadi, ilmunya nambah, koleksi batik nambah, hati pun senang. Itu dia review dari Aboiko untuk perjalanan kita kali ini. Nantikan perjalanan Aboiko ke lokasi-lokasi yang berikutnya, dengan naik sepeda, dan tentunya ngasih hal yang positif buat teman-teman. Makasih yang udah nonton, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Daaah! Terima kasih telah menonton!